selamat menikmati ini merupakan video yang keempat dari rangkaian video akhir kejaman dan ini merupakan opini pribadi yang tidak perlu dicari sumber kebenarannya atau dicari kadar kebenarannya kalau pas ya ya itu kalau tidak pas ya begitu malam hari ini saya sendiri karena kebetulan teman saya sedang di luar kota baik langsung saja saya akan membahas melanjutkan terkait dengan fenomena akhir jaman masa transisi dan jaman baru yang akan kita bahas adalah terkait dengan kemunculan Imam Mahdi Satrio Peningit dan Ratu Adil yang pertama saya akan paparkan tentang Imam Mahdi jadi begini pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasannya Imam Mahdi itu adalah pemimpin yang akan menjadi penunjuk jalan itu Imam Mahdi kemudian Satrio Peningit adalah sosok atau tokoh yang ditunggu oleh masyarakat di Jawa terutama atau di Nusantara kalau di Jawa Tengah Satrio Peningit kalau di Jawa Barat biasanya dipanggil dengan budak angol jadi begini sosok pembaharu pada masa akhir jaman transisi dan jaman baru sosok fisik itu hanya ada dua satu dari tanah Arab satu dari tanah Jawa yang mana yang akan di depan nanti kita tunggu saja karena tidak mungkin dua-duanya menjadikan sebagai pemimpin pasti salah satunya pemimpin yang di tanah Arab sudah saya sampaikan pada video sebelumnya itu sudah ada sudah lahir sudah sudah fisik umurnya sudah matang namanya sesuai namanya mirip dengan nama dengan nama hampir mirip dengan nama Nabi Muhammad dan dia dari keturunan durian Nabi Muhammad nah yang di Jawa ini sosoknya juga sudah ada sosoknya sudah ada tetapi karena dia adalah Satrio Peningit maka tidak usah dicari jadi begini rahasia itu kalau sudah ketemu atau kalau sudah dibuka itu bukan rahasia maka jangan berharap Satrio Peningit itu bisa ditemukan maksud saya begini tunggu saja dia muncul sebagai sosok pemimpin yang adil jadi sosok ini ketika dia digembleng ketika dia dipersiapkan itu itu proses atau polanya itu tersembunyi maka dinamakan Peningit tapi mana itulah Peningit nah nanti ketika sosok ini menjelmat sebagai seorang pemimpin dan pemimpin yang adil barulah dia nanti mendapat julukan dari masyarakat sebagai ratu adil sekali lagi tunggu saja sosoknya muncul sebagai pemimpin dan dia akan memimpin dengan adil bagaimana tanda-tanda keadilannya gampang satu yang diusung agama tohid dua pendidikan bebas nilai atau tidak ada tidak ada biaya kesehatan juga sama ekonomi juga berkeadilan budaya juga beradab kemudian politik dan sosial juga berada jadi penataannya di sana dan dua sosok ini nanti akan menjelma menjadi pemimpin dunia bukan hanya di Nusantara jadi tunggu saja sampai dia menjelma menjadi sosok pemimpin karena tidak bisa dan tidak mungkin dia mengatakan saya Satria Peningit tidak mungkin dia mengatakan saya adalah Ratu Adil karena Ratu Adil itu sama seperti julukan Kiai atau Ustad itu hadir dengan sendirinya tidak ada pelantikan Ratu Adil tidak ada pelantikan Satria Peningit tidak oke oke nah Satria jadi begini karena Satria Peningit ini adalah calon pemimpin maka dia dipersiapkan dan saya pastikan menurut saya dia laki-laki tidak mungkin perempuan karena dia akan menjadi pemimpin di semua alam di alam fisik maupun di alam non-fisik dia pemimpin di bumi maupun di jagad raya jadi dia laki-laki lah bagaimana mungkin Ratu Adil kok namanya laki-laki Ratu itu adalah penguasa bahasa asli yang artinya penguasa atau pemimpin di tanah Jawa jadi bahasa Jawa kuno untuk menegaskan seorang pemimpin sedangkan Raja adalah bahasa sansakerta dari India jadi sebelum Hindu masuk nama penguasa atau pemimpin di tanah Jawa ini namanya Ratu mau laki-laki mau perempuan tetapi setelah Hindu datang geser Raja untuk laki-laki Ratu untuk perempuan itu pemananya yang bergeser nah Satrio Piningit ini digembleng secara fisik mental spiritual akal emosional semua aspek sudah digembleng ekonomi sosial budaya politik semua sudah digembleng karena Satrio Piningit ini harus menguasai semua unsur pendidikan ekonomi sosial budaya agama semua harus di harus dikuasai jadi jangan berpikir Satrio Piningit ini orang gembel tidak dia akademisi bisa jadi jadi intinya Satrio Piningit ini bukanlah orang yang gembel yang pura-pura jadi orang gila tidak mereka orang biasa tampilannya itu sama seperti kita biasa dan bergaul seperti biasa bercampur seperti biasa berkeluarga seperti biasa proses menggemblengan Satrio Piningit itu sudah selesai bertepatan dengan akhir zaman itu jadi akhir zaman itu adalah berakhirnya sebuah zaman periode tertentu masuk ke zaman baru yang dimaksud apa menjadi zaman yang kebangkitan agama tohid nah jadi disinilah Satrio Piningit sudah mulai berperan sejak kapan itu kurang lebih tiga tahun yang lalu kurang lebih tiga tahun yang lalu ya kalau kurang tambahin kalau lebih kurangin gitu aja nah sosok Satrio Piningit ini memang sudah digembelin lahir batin dan dia berjalan berperilaku bersikap maksudnya bukan atas kehendaknya semua ucap semua niat semua langkah semua pikir semua rasa adalah murni kehendak yang maha kuasa jadi sosok Satrio Piningit ini adalah semacam Tajali untuk melengkapi Sunatullah maksudnya begini karena Allah tidak akan merubah manusia itu dengan tangannya langsung pasti akan menggunakan manusia lagi Satrio Piningit inilah yang dipersiapkan itu maksudnya nanti perubahan ini akan melibatkan hal yang sifatnya fisik maupun non-fisik sosoknya pun sama fisik dan non-fisik yang fisik Satrio Piningit dan yang ada di Tanah Arab yang non-fisik maksudnya yang sudah spirit dari Tanah Timur Tengah satu dari Tanah Jawa setidaknya ada tiga dan nama-nama itu walaupun dia sudah ada di spirit itu sangat populer namanya sangat populer itulah yang mengawal yang membimbing Satrio Piningit agar bisa melaksanakan emban tugas tugas yang diemban jadi begini Satrio Piningit itu sebenarnya tidak mau tugas ini karena berat tetapi karena ini adalah kendak yang maha kuasa kendak Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak bisa lari dan dia menerima dan menyadari dan berterima apa namanya menerima itu sebagai sebuah takdir lah ini gambaran sosoknya kemudian bagaimana gambaran langkah-langkahnya sosok Satrio Piningit ini masih menekankan pada penguatan Tauhid pada diri 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 teman-temannya lingkungan kecilnya komunitasnya jadi masih menggembleng orang-orang atau pihak-pihak yang ada di lingkungannya tapi bukan maksudnya di lingkungan tertutup karena dia belum muncul sebagai sosok yang terbuka ketika membina raga membina raga membina diri sudah selesai nanti akan melangkah selanjutnya untuk membina keluarga maksudnya keluarga dari kelompoknya ini setelah itu baru melangkah ke pembinaan atau pembenahan negara jadi warga keluarga negara nantinya dunia setriopeningit ini diberi kewenangan penuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan tugasnya dengan mengambil atau dengan melakukan apapun tindakan yang bisa dilakukan yang harus dilakukan itu jadi punya kewenangan penuh kemudian apa namanya senjata dan para pengikutnya dari alam lain nanti saya bahas di video berikutnya ada senjatanya ada kemudian pengikut dari alam lain siapa itu pasukannya maksudnya ada jadi intinya sekali lagi saya ulang kesimpulan bahwasannya satriopeningit itu sosok pembaru itu ada dua satu dari tanah jawa satu dari tanah arab itu yang fisik sedangkan yang di metafisik atau di spirit satu dari tanah timur tengah kurang lebih satu lima lah kurang tiga sampai lima dari yang pokoknya tiga sampai lima dari tanah jawa yang non-visif itu yang akan membackup dua orang ini dua sosok ini satu peninggit ini akan melakukan pembaharuan akan melakukan perbaikan akan melakukan pembaharuan terhadap agama tauhid terhadap ekonomi sosial budaya pendidikan kenegaraan dan sebagainya yang di metafisik juga menata ulang semua struktur menata ulang semua hal yang terkait dengan hal yang sempatnya jadi semua ditata ulang makanya ini adalah tetanan dunia baru atau new good bukan new normal begitu untuk video keempat nanti selanjutnya saya akan mencoba video selanjutnya akan peparekan tentang senjata dan pasukan setelah ini itu nanti akan saya coba terima kasih mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan semoga dan berharap bahwasannya video ini selalu mendapat bimbingan petunjuk dari Allah subhanallah terima kasih terima kasih terima kasih